Tingginya selisih suara yang diraih oleh masing-masing calon pada Pilkada Tapteng 15 Februari lalu menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat Mungkinkah hasil Pilkada Tapteng akan digugat ke Mahkamah Konstitusi atau Lembaga Hukum lainnya mengingat jarak yang terpaut antar masing-masing calon di atas 2% Rahmat Dwi Ibrahmana SHI sebagai pengamat Pilkada Tapteng menerangkan bahwa akan sangat kecil kemungkinan Mahkamah Konstitusi menerima gugatan tersebut karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Selain itu gugatan yang bersifat perdata harus sudah diajukan sebelum penetapan oleh KPUD Ketika ada gugatan DMK pentingnya kan harus memenuhi syarat ya artinya syarat formil maupun syarat materil yang terpenting adalah apabila syarat itu terpenuhi berdasarkan Undang-Undang yakni ada selisih signifikan yang memungkinkan terjadinya pembatalan terhadap hasil nah untuk ini amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu menerangkan bahwa 2015 ya bahwa selisih apabila ada kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 ribu maka yang dapat disengketakan terkait hasil itu apabila terjadi selisih maksimal 2% nah kalau dia 250 ribu sampai 500 ribu suara maka selisihnya itu adalah 1,5% dari jumlah suara sah dari jumlah suara sah nah kemudian yang seterusnya dari 500 ribu ke yang seterusnya itu 1% nah terkait terhadap TAPTENG ini jika memang nanti diputuskan dengan ada kebersamaan dengan hasil yang diraih oleh KUIKKON-KUIKKON yang saat ini sudah ada maka menurut kami menurut hemat saya itu sangat kecil kemungkinan dipenuhi gugatan terkait sengketa hasil itu karena selisihnya cukup jauh gitu bahkan lebih dari 2% bisa sampai 10-12% seperti itu dia jadi kan seperti ini sengketa tata usaha negara itu bisa dilakukan sebelum penetapan itu pun terkait terhadap apa ya dalam urusan tata usahanya lah ya dalam urusan usaha hasil nah kemudian yang bisa dilakukan itu adalah upaya hukum apabila terjadi pelanggaran administrasi pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif jadi terstruktur sistematis dan masif itu apabila kegiatan manipolitik itu dilakukan oleh atau melibatkan aparatur sipernegara aparat negara atau penyelenggara pemilunya itu terstruktur sistematis terbangun dengan sistem yang bertingkat gitu kan kemudian masif-masif terjadi di banyak tempat gitu loh nah tentunya ini harus dengan harus dilaporkan lebih dari satu pelapor misalnya ya kemudian itu bisa dibuktikan secara real gitu loh nah itu baru bisa nah jadi peluang-peluang itu kalau melihat kondisi di tapawan di tengah sebenarnya kalau saya melihat sangat kecil kemungkinan upaya-upaya itu bisa dilakukan samsul pasar ribu nolitv mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati